Jadi ceritanya Spongebob adalah seorang anak yang buta guys Karena dia selalu jatuh, akhirnya ibu Spongebob berpikir untuk memberikan dia anjing penuntun Ketika mau ke toko anjing, tiba-tiba Spongebob mendengar ada anjing liar yang mau dikurung Spongebob pun langsung menolong dan membawa anjing itu pulang Orang tua Spongebob tidak setuju, tapi karena Spongebob merasa senang, akhirnya mereka pun memperbolehkannya Dan suatu hari ketika Spongebob selesai mandi, anjing ini pun melihat handuk Spongebob bagaikan si ekor burung Langsung saja tuh, si anjing malah gigit dan tarik handuknya Spongebob dong Spongebob pun mencoba mengejar anjing itu, tapi karena Spongebob buta dan tidak bisa melihat Dia pun tidak tahu tuh kalau ada genangan air sehingga membuat dia terpleset dan terbentul di lemari Bahkan sampai berdarah banyak banget gitu, karena itu Spongebob jadi sekarat guys, kasian banget ya Keren banget Spongebob ternyata punya kekuatan api, sedangkan Patrick punya kekuatan es Suatu hari Spongebob berkema bersama ibunya Dan di sisi lain ternyata Patrick juga sama guys Setelah itu Spongebob mau pergi memancing tuh, eh tapi air sungainya malah beku Spongebob akhirnya mencairkan sungai itu dengan kekuatan apinya Karena itu si Patrick jadi marah dan membekukan Spongebob Setelah itu mereka malah jadi perang gini Terus tiba-tiba ada Squidward yang datang dan menangkap Spongebob dan Patrick Melihat anaknya ditangkap, orang tua mereka pun jadi marah dong Ibu Spongebob menyerang Squidward sampai lari keterketir gitu Dan setelah kejadian itu Spongebob dan Patrick akhirnya menjadi sahabat Dan mereka pun pada tiduran di bawah langit malam dipenuhi bintang-bintang yang indah Seneng banget ya guys Jadi guys ada ibu hamil yang mau naik bus nih Eh tapi di dalam bus dia dikatain bau sama ibu rambut kribo itu Ibu kribo itu sengaja bilang kayak gitu agar tidak ada orang yang kasih ibu hamil ini tempat duduk Ibu hamil ini melihat ke arah bocil eh tapi si bocil malah pura-pura gila dong Beruntung ada pria ganteng yang datang tuh Dia memarahi semua orang yang ada di bus itu Tidak lama kemudian perut ibu hamil ini mulai sakit guys Tapi parah banget ibu kribo ini malah menyuruhnya turun dan ganti bus lain Karena gak ada yang mau ngalah akhirnya mereka pun turun tuh Tiba-tiba suami ibu hamil ini datang dan marah-marah kepada semua penumpang Para penumpang pun disuruh turun dan bocil yang pura-pura gila tadi juga dihajar sampai bonyok gini Aduh kasian banget ya guys Ada si ekor bunglon yang sedang kelaparan Dia melihat ada si ekor serangga dan dia pun langsung mengejarnya Dia terus berusaha menangkapnya dengan lidahnya yang panjang Si serangga sangat terlincah sampai membuat mereka jadi kejaran gini Sudah lama berusaha bunglon pun akhirnya bisa menangkap serangga itu Tapi tiba-tiba ada bunglon lain yang juga menangkap serangga tersebut Mereka jadi tarik-tarikan dan saling tatap-tatapan gini Karena itu mereka jadi salting dan saling jatuh cinta Sudah hampir mendekat tiba-tiba ada kodok besar yang melahap mereka semua dong Aduh emang kodok kurang asem ya guys